Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Beberapa waktu yang lalu, konflik Pakistan dan India di Kashmir sempat memanas Jet tempur Mirage 2000 milik India memborbardir kamp pelatihan militan di wilayah Pakistan Hal itu disusul dengan duel udara antara Angkatan Udara Pakistan dan India Pada bulan Februari 2020, satu MiG-21 Bison milik India ditembak jatuh oleh Pakistan Sementara India mengklaim mereka juga berhasil menembak jatuh F-16 milik Pakistan Hal itu dilaporkan oleh pasukan darat yang melihat pesawat Angkatan Udara Pakistan melayang jatuh Perang dalam skala besar antara India dan Pakistan pernah terjadi beberapa kali Pada tahun 1965, India dan Pakistan terlibat dalam Perang Kashmir II Kedua pihak mengerahkan kekuatan darat dan udara mereka habis-habisan Ribuan prajurit dari kedua pihak tewas dalam pertempuran di wilayah itu Pakistan meminta bantuan dari Indonesia Presiden Pakistan ayubkan mengutus jenderalnya ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno Awalnya, Pakistan berniat meminjam pesawat pengebom TU-16KS dan rudal kernal milik Angkatan Udara Republik Indonesia Selain Uni Soviet, baru Indonesia yang punya pengebom dengan rudal tersebut Kernal bahkan bisa menjebol sebuah kapal induk Senjata ini memang dulu disiapkan oleh Indonesia untuk menghancurkan kapal induk Karel Durman milik Belanda Saat perebutan Irian Barat namun urung untuk digunakan Marsikal Omar Dhani menolak permintaan itu sebagai ganti dikirim sejumlah MIG-19 Farmer ke Pakistan Hal ini dituturkan oleh Marsda Jahman dan Marsda Rusman seperti yang ditulis oleh Angkasa Dengan sangat gagah, Marsda Rusman mengatakan bahwa dia sendiri yang akan mengantarkan jet tempur MIG-19 Farmer ke Pakistan Sekaligus melatih para penerbangnya MIG-19 walaupun berada di bawah bayang-bayang saudaranya yaitu MIG-15 dan MIG-21 Adalah pesawat tempur yang canggih pada masanya Dalam perang Vietnam, pesawat buatan Rusia ini berkali-kali merontokkan F-4 Phantom Amerika Serikat yang lebih modern Bantuan ini sangat berharga bagi Pakistan Dalam peringatan 50 tahun perang di Kashmir, Pakistan masih mengingat jasa baik Indonesia Berkat bantuan jet tempur dari Indonesia, di akhir perang, militer Pakistan berhasil menembak jatuh 110 pesawat tempur India Sementara Pakistan cuma kehilangan 16 pesawat klaim angkatan udara Pakistan Alasan Indonesia membantu Pakistan didasari kondisi geopolitik saat itu Indonesia di tahun 1964 dan 1965 sedang mengalami konfrontasi dengan Malaysia yang dibantu Inggris dan negara persemakmuran lain termasuk India Selain itu, Pakistan juga memiliki sejarah historis Saat seruan dari pemimpin Muslim India, Muhammad Ali Jinnah, saat itu India masih bersatu dengan Pakistan Meminta pasukan Muslim India di militer Inggris tidak memerangi rakyat Indonesia Seruan itulah yang banyak membuat tentara Muslim membelot dan mendukung pejuang Indonesia Tak cuma MIG-19, Indonesia juga berjanji untuk mengirimkan dua kapal selam ke Kepulauan Andaman dan Nikobar Kepulauan itu adalah wilayah India, namun jaraknya malah lebih dekat ke Indonesia Dari Sabang, hanya berjarak sekitar 150 km Saat itu Indonesia memiliki 12 kapal selam Armada laut Indonesia adalah salah satu yang paling kuat di Asia Diharapkan gangguan yang diberikan di Kepulauan terluar India itu bisa mengganggu konsentrasi pasukan India di Kashmir Namun belum sempat kapal selam itu dikirim, bencatan senjata antara India dan Pakistan lebih dulu diteken pada tanggal 23 September 1965 Tak lama diikuti dengan peristiwa gerakan 30 September 1965 di Indonesia yang mengubah arah politik Indonesia untuk selamanya Di masa itu, kekuatan militer Indonesia sangat ditakuti dunia Australia dan Belanda saja ogah berhadapan langsung dengan Indonesia Ini yang membuat India cepat-cepat menaikkan gencatan senjata dengan Pakistan Karena mendengar Indonesia akan membantu Pakistan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!